Salam Bapak Ibu dan Sudara Terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini, kita bertemu dalam program Jumpa Dengan Tuhan untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari Matius 25 dan 40. Firman Tuhan mengatakan, Dan Raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Kalau mengingat hari Sabtu, saya teringat belasan tahun yang lalu, Saat itu saya bersama teman-teman memulai pelayanan mengunjungi orang-orang yang ada di jalanan. Kami mulai bergerak selepas pukul 22. Saat itu sebagian warga kota Surabaya mengakhiri hari, tapi sebagian manusia di kota Surabaya ini baru memulai aktivitasnya. Sasaran pelayanan kami yaitu menjadi berkat bagi anak-anak pang, untuk pengemis dan gelandangan, untuk tukang sampah, bahkan untuk para perempuan malam. Ada teman-teman yang karena latar belakang mereka dulunya adalah anak-anak yang keras dan pernah hidup sebagai anak-anak yang liar, tapi sudah bertobat. Mereka membagi hidup dengan anak-anak pang. Kami tidak bagi-bagi makanan, karena kami tidak punya uang. Kami hanya menemani mereka bicara, sharing, benar-benar membagi hidup, dan datang sebagai seorang teman. Kami tidak membawa agama Kristen, tapi dengan kehidupan yang kami bagikan, mereka bisa melihat Kristus dalam diri kami, dalam perkataan kami, dan dalam sikap kami. Anak-anak pang yang suka pakai celana dan jaket jeans, yang sobek-sobek, rambut dipotong aneh, dan hidung dipasang anting. Sebenarnya mereka, anak-anak yang berasal dari kalangan keluarga mampu, bahkan cenderung kaya. Hanya saja mereka kurang perhatian dari keluarga. Mereka pun mencari perhatian di jalanan. Bahkan mereka berkumpul di dekat restoran Mekdi di Surabaya, di Deltaplasa Surabaya. Setiap malam, makanan Mekdi yang tidak laku selalu dibuang oleh pegawainya. Nah, jata makanan buangan itulah yang ditunggu oleh mereka. Dan biasanya masih enak dan layak untuk dimakan. Saya bersama dengan dua teman yang lain, mencoba menghampiri kalangan pengemis dan pemulung, yaitu orang-orang yang hidup menggelandang di jalanan kota Surabaya. Kami ajak ngobrol, menghibur, dan menguatkan mereka yang sedang istirahat melepas lelah. Biasanya mereka itu butuh teman bicara, yang mau mengerti dan memahami kondisi mereka. Yang mengejutkan, salah seorang di antaranya, merupakan saudara sepupu dari penyanyi terkenal tahun 70-an, yang saat ini sudah menjadi hamba Tuhan. Ada di antara teman-teman yang mencoba tergerak hati untuk mengunjungi lokalisasi atau tempat pelajuran. Saat itu lokalisasi masih diizinkan di kota Surabaya. Setelah berdoa sekian waktu dan mempersiapkan diri, teman kami ini masuk ke lokalisasi terkenal, yang bernama Gandoli, dan memesan seorang perempuan. Dia bayar sekian uang pada Germo, dia tinggalkan KTP pada pengelola lokalisasi, lalu perempuan pesanan ini pun dibawa keluar, diboking keluar. Istilahnya kan, booking out BO, diboking keluar. Naik mobil, dengan janji mau diajak ke satu tempat. Kalau biasanya orang-orang kan, ketika di BO, dibawa ke hotel, atau ke tempat penginapan, kemudian melakukan hubungan seksual. Dalam perjalanan, perempuan ini ditawari oleh teman saya untuk berhenti dari aktivitasnya melajur. Perempuan ini setuju, lalu dibawa oleh teman kami ini ke rumahnya, kemudian dicarikan pekerjaan yang layak, dicarikan tempat tinggal juga, dikoskan, dan sebagainya. Teman kami dan perempuan itu tidak pernah kembali lagi ke lokalisasi tersebut, tidak pernah lagi kembali ke Gandoli. Kalaupun Germo, atau pemilik lokalisasi, mencari teman kami, tidak akan pernah ketemu. Karena KTP yang ditinggalkan itu palsu. Teman saya minta bantuan ayahnya, yang ketua RT, untuk dibuatkan KTP Rekan Yasa. Orang-orang yang kami kunjungi, dan kami layani, bukan orang-orang yang baik secara manusia, yang layak di hadapan manusia, atau yang badannya wangi, dan penampilannya menarik. Kami juga tidak datang atas nama gereja. Kami hanya mau berbagi pada orang-orang yang dianggap terbuang, dan seringkali disebut sampah masyarakat, yang banyak dihindari oleh orang-orang. Kami sempat menampung anak-anak pang, untuk kami doakan, kami layani, dan kami tinggal di sebuah tempat kos yang kecil. Ada banyak orang-orang yang tidak suka dengan pelayanan kami, karena dianggap tidak berkhidmat, sembarangan, dan tidak banyak yang jadi Kristen diantara yang kami layani. Tidak mengapa. Tapi disitulah jiwa kami sebagai anak-anak muda, yang mau memberi yang terbaik untuk Tuhan melalui hidup kami. Yang mau menerima orang lain yang tertolak, yang mau menjadi teman bagi orang-orang yang terlupakan, terabaikan oleh ganasnya kota Surabaya, kota besar, kota metropolitana. Pelayanan di jalanan itu susah dan berat. Lebih enak ketika melayani di gereja, pimpin pujian, kotba, atau apapun di ruangan yang menyenangkan dan selesai pulang, dan sebagainya. Kami pun juga orang-orang yang melayani di persekutuan, di gereja. Tapi kami juga punya panggilan hati untuk melayani orang-orang yang ada di jalanan. Kami pernah saat masih berjalan untuk menuju lokasi, lokasi yang akan kami kunjungi untuk kami melayani, yaitu orang-orang di jalanan. Salah satu teman perempuan kami sampai ditawar oleh laki-laki yang cari kepuasan seksual. Teman kami tentu menangis, tapi dia sadar, itu resiko dari pelayanan. Kami jelaskan pada orang-orang yang menawar itu. Maaf, kami tidak sedang menawarkan perempuan. Pada satu kali, pelayanan tersebut harus kami akhiri, karena ada pihak tertentu yang mengajak kami untuk gabung dalam pelayanan baru atau gereja baru di Surabaya yang bernama Cinta Orang Miskin. Gerejanya cukup terkenal juga. Beberapa teman ikut bergabung karena merasa misinya hampir sama. Saya waktu itu tidak ikut bergabung karena saya melanjutkan pelayanan ke anak-anak sekolah, ke persetuan-persetuan doa pelajar. Dalam kesempatan hidup yang Tuhan percayakan pada kita, mari kita belajar untuk tidak melihat pergumulan diri sendiri, tidak melihat kesusahan sendiri, dan tidak merasa diri paling mendalita, tapi sediakan diri juga untuk berbagi, minimal mendoakan orang-orang yang kita tahu mereka dalam kondisi sulit hidupnya. Tanpa sadar, kita sedang melakukannya untuk Tuhan. Ketika kita memberi makan orang yang kekurangan, tanpa sadar, kita sedang memberi makan untuk Tuhan. Ketika kita memberi pakaian, tanpa sadar, kita sedang memberi Tuhan pakaian. Ketika kita menghibur orang lain yang dalam kesusahan, tanpa sadar, kita juga sedang menghibur Tuhan. Maka percayalah, Tuhan pasti perhitungkan berkatnya bagi kita. mati kita datang pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu, untuk sharing yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Ajar kami ya Tuhan, untuk tidak melihat kondisi kami sendiri saja, tapi kami mau belajar menjadi pribadi yang mau membagi hati, mau membagi hidup, mau membagi doa, mau membagi perhatian, supaya orang lain juga dikuatkan, supaya orang lain juga dihibur, supaya orang lain juga mengalami kehidupan yang baik, sehingga dalam kondisi susah yang kami hadapi, kondisi sulit yang kami alami, kami tidak menanggung sendiri, tapi kami belum jadi berkat bagi orang lain. Ampunnya kalau kami selain kali hanya melihat diri kami sendiri, dan kami mengeluh, Tuhan berkati kami, Tuhan tolong kami, tapi ajar kami, Tuhan ini juga membuka mata kami terhadap orang-orang yang ada dalam kondisi kekurangan, dan kami mau jadi berkat bagi mereka, dalam apapun yang kami mampu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap melangkah sepanjang hari ini, kemuranmu, kebaikanmu, keajaibanmu, dan nyatakan atas setiap anak-anakmu, mulai pagi sampai malam, bahkan sepanjang umur hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menjadi pribadi yang membagi hidup, bagi orang lain yang dalam kondisi kekurangan, dalam kondisi ada di bawah kita, siapapun mereka. Salam dari Saudara Jodhan, Midspa Ministry. Tetap setia, sampai keadaan saya, Tuhan Yesus, memperkati. selamat menikmati. Terima kasih.